assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kedatangan tamu ya di majlis santri tidar mbaknya ini mengalami kejadian apa kita langsung tanya aja kita langsung ke mbaknya langsung naruh sumbernya jadi tadi sebelum video ini kita buat tadi kita sudah cerita mbaknya ini mungkin diceritakan lagi biar teman-teman di rumah tahu apa yang terjadi yang dialami oleh suaminya mbaknya ini ceritanya beripun mbak bagaimana ceritanya katanya jualannya bagaimana itu jualan waktu awal sebabkan kita buka agen ya agen ice cream begitu ketika awal penjualan Alhamdulillah seperti biasa seperti sebelumnya maksudnya lancar begitu kemudian berjalan sekitar dua minggu setelah itu berjualan itu hari pertama ampli melody itu eh baru berlangkat sekitar setengah jam itu sudah mati bahkan ini ya sampai apa terbakar kabelnya itu bakar Iya kemudian hari kedua juga sama buat jalan tidak terus itu diperbaiki dulu apa beli lagi amplinya Oh amplinya kebetulan ada tiga tiga-tiganya baru semua tapi baru dipakai sehari baru dipakai iya sebelumnya dipakai normal tapi ini yang yang pertama sudah diperbaiki kemudian hari keduanya itu pakai yang lain pakai yang satunya lagi yang baru dibuka itu sama mati lagi mati lagi kemudian hari ketiganya berangkat baru sebentar sudah mati ulang ganti yang satunya lagi lagi yang sudah diperbaiki berangkat lagi mati lagi jadi sampai keempat juga seperti itu berturut-turut itu ya dan ingin cek juga sih waktu sebelumnya itu seminggu sebelumnya itu sepertinya itu saya mau cuci cuci piring bakda subuh di tempat apa ya sabun itu ya saya ngambil tempatnya untuk cuci piring itu sabun itu saya tarik begini kok ada ular hitam sekali lah itu ular dari kebun atau ular memang ular apa saya kaget sekali hitam semua sebesar apa ya jempol sayangnya untung nggak dipatuk ya Alhamdulillah ya nanti kita coba cek aja kemudian yang di kamar itu kemarin juga ada anak kalajengking dibawah stop kontak bawah karpet kemudian ada satu lagi yang aneh itu ada kata kecil itu apa ya yang mempercil kayaknya ya itu kok ada di atas alamari di plastik itu krusok 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 itu ternyata ada kata kecil itu minta dicekkan ya Insya Allah kita coba nanti diungkap lewat mediumisasi apa yang menyebabkan apa namanya ampli ampli sound yang apa itu yang buat bunyi-bunyi itu ya itu kok rusak sampai baru turut-turut sampai empat kali diganti itu apa gitu ya terima kasih Mbak bangga sudah lah kan Hai 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 Allah dengan izin beliau sang yang saya saya minta saya minta goib yang mengganggu yang mengganggu audio jualan mas ebel ini yang di depan saya yang mengganggu dagangannya goibnya ketarik ke tangan saya Allah masuk atau suaranya tersambung Allah oh 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 lancar 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 singkron lancar tahu apa yang saya maksud siapa ini aku siluman siluman kondi dari mana aku diperintah aku diperintah 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 balik bangku 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 siapa orang itu kamu siluman dari mana penyusup atau bukan nih kalau bohong terpotong-potong bohong terpotong-potong bohong saya terpotong-potong untuk matis terpotong-potong hanya saya yang asli saja yang bisa mengasai tubuh mediter ini hanya saya asli saja benar-benar sebetulnya terlentang otomatis enggak bisa bohong saja kalau bohong langsung terpotong-potong Allah Hai saya ngomong bisa menung so lancar apa yang tawa gak usah masuk sampai yang sepul siapa kamu? gak usah takut bicara aja gak usah apa-apa komunikasimu dengan siapapun diatasmu ataupun yang menyuruhmu semuanya detik ini tak putus, tidak bisa mendeteksi keberadaanmu Allah ayo, bebas saya ini ngomong jujur saya ini ngomong jujur saya ini ngomong jujur saya ini ngomong jujur gulungan apa skondi dari mana saya ingin tahu siapa yang membuat rusak audio untuk media jualan masnya ini mas Ibal siapa itu kamu apain itu bisa sampai rusak itu belinya mahal 10 kamu inisiatif sendiri apa disuruh banglimah banglimahmu siapa iblis iblis itu ada sekutu dengan manusia apa tidak jujur saja otomatis tidak bisa bohong dengan otomatis bisa bicara jujur bersama saya balimahmu sudah tidak bisa mendeteksi kamu lagi sudah putus komunikasimu sekarang kamu bebas tidak punya atasan makanya bicara sama saya saja tidak usah takut nanti tak bantu kalau kamu teransam dengan izin Allah gimana ya itu panglimahmu itu ada kerjasama dengan manusia atau tidak tidak ada tidak ada tidak ada kalau bawang terpotong terpotong jadi bukan karena kamu dikirim manusia bukan bukan terus maksudnya apa itu orang itu agar ibadahnya geder tidak konsen tidak konsen putus asa atas rahmatnya Allah jadi pengikut saya oh gitu teman saya di neraka neraka yang panas goyah itu ada hubungannya enggak dengan apa namanya binatang-binatang di rumahnya ini itu anak buah saya teman-teman saya semuanya berarti seluman biar pikirannya goyah tidak konsen biar malas ibadah takut di rumah kamu golongan apa siluman apa aku siluman yang berpangkat pangkatmu apa jenderal kamu berperang ketua keirnan tandanya apa kamu punya pangkat tanduk tiga tanduk tiga tanduknya hilang Allah ikut ikut beliau sang yang menurut nirwana masuk islam islamnya beliau apa itu islam itu wena dicoba dulu ya sampai mau minta apa nanti insya Allah kok kalau kita mengikut nanti kita kasih pengikut nanti kita carikan pengikut yang banyak biar pangkatku naik nanti nanti ada lencana pangkat kanan kiri jenderal bintang lima mau ya dicoba ya kalau enak batal tidak apa coba lihat hati saya bohong apa tidak gimana mau ya diterima 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 disini ada diterima 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 islam selamat beliau sang yuruh jah newa terstampar seles seles Allah tidak tidak tersebut yang melukih Allah tembus jebul semua penghalangnya semua jebul hacur semua masuk dalam seri nyasir apa 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 semua selamat 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 masuk masuk ke seluruh titik latifah yang ada didikan jasad Allah menyalas menjam dia ma'am Allah kita kirikan saya bismillahirrohmanirrohim lancar pengalannya hancur semuanya pengalannya semuanya hancur semuanya Allah hancur semua powernya bertambah satu teringkat lebih kuat Allah bisa melawan semua serangan yang menyerang sirukan saya Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Sampai ya Alhamdulillah terpasang bom waktu di perutnya di kemampuan lancur Allah tidak perlu mengganggu manusia lagi selanjutnya ini sampai lancur ya itu sholatnya nanti dikerjakan saya minta itu benar-benar kiriman yang masih ada dalam motornya Mas Iqbal itu seluruh peralatannya yang ada anak buahmu disitu tarik semua yang termasuk yang ada dalam rumahnya Mas Iqbal tarik semuanya termasuk hijab-hijab yang menutupi rezekinya semuanya lempar lempar seluruh peralatannya semua yang menutupi dagangannya semuanya semuanya dibersihkan yang menutupi dagangannya semuanya pengalaman pengalaman semuanya dibersihkan semuanya termasuk yang di rumah termasuk yang di rumah semuanya tarik semuanya sampai bersih semuanya jadi ringan seperti angin ringan ringan sangat mudah terantai semuanya kumpul sini kumpul sini buang semuanya sudah ada yang terlewat tidak sudah bersih Alhamdulillah terima kasih mudah-mudahan Allah juga membalas jasamu tadi dengan maka derajatmu lebih tinggi kamu dulu manusia atau bukan sudah berubah wujud atau belum sekarang aku saya liri wujudnya berubah menjadi manusia lagi waktu di dunia wujudnya sempurna manusia Allah menjadi mudah kembali semangat Allah sempurna semuanya mudah bersemangat untuk bersihat Allah s.a.wujud kerja si manusia kan jangan lupa ibadahnya dikerjakan sholatnya ya nanti kalau ada tugas lagi nanti dikerjakan dari beliau sebentar lagi ya siap-siap-siap silahkan sekarang di seberang sawah itu ada majelis tinggi itu temen-temenmu banyak disitu silahkan kumpul disitu ya masjid masjid-masjid majelis kayak masjid-masjid sekalian telengkap sama masjidnya juga ada di dalam kumpul disitu ya terima kasih silahkan keluar salam dulu lancar salamnya Allah dia mengalahkan tenggoronganmu selawan sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai ya ternyata iblis yang yang mengganggu yang mengganggu supaya memecah konsentrasi karena dia lagi orangnya lagi apa berusaha mendekatkan diri sama Allah ya jadi iblis menyuruh anak buahnya untuk mengganggu untuk mengganggu dan menghalangi rezekinya berdagangnya itu dengan cara dirusak dirusak perawatannya untuk berdagang itu tadi maksudnya kan agar putus asa dalam berdagang dan ibadahnya keteter keteter dan akhirnya tidak mau mengerjakan amaliyah dari kiai atau dari guru atau lupa dengan Allah dan akhirnya maksudnya iblis kan biar menjadi pengikutnya iblis seperti itu ya jadi cukup sekian video kita hari ini mohon maaf jika kami banyak kekurangan akhir kata kami usahakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh